Hai assalamualaikum Hai semua kembali lagi ke Delitera pada seri tutorial inscape kali ini kita akan belajar cara membuat long shadow tech effect nah bagi yang belum tahu seperti ini penampakannya nah ini desainnya simple tapi bagus dan ini termasuk salah satu desain yang banyak dibinati oleh para desainer dan itu cukup populer di beberapa tahun silam ya oke langsung aja kita masuk ke tutorialnya kita buat teksnya dulu saya akan buat teks seperti ini aduh maaf ya kenapa larinya ke sini kita terus lagi nah dong shadow nah saya buat seperti ini disini saya pakai font yang bernama bebasnya saya enggak tahu cara bacanya jadi maafkan ya kalau salah kalau kalian tahu cara bacanya gimana mungkin bisa tulis di kolom komentar nah kalau udah gini kita akan rapatkan spasinya biar jadi lebih dekat gitu karena enggak bagus kan jauh-jauhan jadi kita pakai ini yang ini ya Hai jadi kalian harus harus seleksi dulu semuanya seleksi lalu kita pakai yang ini yang ada huruf A seperti ini lalu kita kecilkan nah kira-kira seperti ini sudah cukup nah kalau udah gini kita harus ubah teks ini ke pev tujuannya agar bisa diedit dan bisa dibuat long shadow karena kalau enggak kita ubah teks ini ke pev itu enggak bisa bakal diedit maksudnya enggak ba nggak bisa diedit gitu maaf ya ngomongnya agak berbelit nah kita ke menu pev ke menu pev lalu ubah objek to pev nah nggak cukup di sini aja karena ini masih belum bisa diedit jadi agak ribet kalau kita harus ubah teks ini ke pev harus ada beberapa langkah jadi setelah kita ubah objek to pev kita harus pisahkan dulu dengan cara break apart lalu kita ungroup ya ungroup atau shift counter G setelah itu ke pev lagi dan union nah kalau kalian benar ngikutin stepnya Insya Allah tuh bakal bisa diedit tapi kalau misalnya nggak bisa diedit itu kalian ulang lagi ya ikutin yang benar supaya bisa diedit oke oke langsung aja setelah itu kita duplicate lalu kita pindahkan ke sini nah nanti kita akan buat banyak bayangan antara dua teks ini oke jadi kita seleksi keduanya lalu kita ke menu extension pilih generate from pev lalu kita pilih extrude nah kalau udah gini tinggal apply aja jeng 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 cukup satu kali klik aja kan nah jadi kalau udah gini kita klik yang bayangannya ini lalu kita kita buka nih yang jeng 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 ini kan tadi text disini kan disini juga text, jadi kita klik dulu disini, lalu kita ubah warna kuning misalnya kalian bebas mau warna apa disini saya ubah warna kuning juga nah ini udah jadi loh sekarang kita cuma perlu backgroundnya aja, tapi sebelum itu kita hapus dulu yang ini karena ini gak perlu dan ini, bayangan ini kita harus pastikan kalau dia itu path kalau dia itu path, karena kalau gak path path itu gak bisa diedit dan gak bisa dipotong, jadi kita ubah ke path menu path, lalu ubah objek ke path kita cek dengan cara pakai menu ini ya bukan menu, maksudnya ini tools edit path ini, nah ini banyak ya, ternyata dia terpisah-pisah nah ini bakal susah nih untuk dipotong sekaligus, jadi kita harus harus apa? harus kita gabungkan cara menggambungkannya kita seleksi semuanya tapi ini kita pindahkan dulu ke samping nah biar gak susah nih pindahinnya kalian klik lalu tahan control ya tahan control pindahkan ke samping tahan control pindahkan ke samping nah kalau udah gini kita ke path lalu kita break apart sama kayak tadi kita ungroup nah kalau udah gini kita union nah kalau udah kayak gini kita cek lagi nah ini udah bersatu ya kalau tadi masih terpisah dan ini sekarang sudah bersatu nah sekarang kita pindahkan lagi textnya ke sini jangan lupa jangan lupa tahan control agar lurus gitu jadi kalau control itu lurus tapi kalau tanpa control kayak gini dia gitu control aduh maaf ini control ya control kita tahan lalu kita pindahkan sini oke nah seperti ini nah sekarang kita buat backgroundnya tahan control supaya presisi saya pakai warna abu-abu aja mungkin oke ini aja gak nampak ini kita pindahkan ke belakang kalau udah gini kita sejajarkan ke tengah oke setelah itu kita mau potong yang ini ya jadi kita hanya menyisakan yang bagian tengahnya ini kita bakal pakai path yang ini intersection karena dia hanya menyisakan yang tengahnya aja sedangkan yang sampingnya itu terbuang gitu nah untuk itu kita harus duplicate dulu duplicate backgroundnya supaya gak hilang karena kalau kita gak duplicate itu bakal hilang ini ya contohnya misalnya seperti ini saya pilih bayangan sama backgroundnya lalu saya intersection nah hilangkan backgroundnya jadi jangan terjadi seperti itu kita ctrl z lagi nah ini harus kita duplicate dulu kalau udah kayak gini kita pilih yang bayangan dan background yang paling atas lalu kita intersection nah udah jadi deh seperti ini gitu mudah gak mudah banget kan kalian juga bisa nih bereksperimen dengan berbagai versi misalnya nih kita duplicate yang ini kita pindahkan lalu kita duplicate lagi kita pindahkan ke bawah lalu kita kecilkan misalnya nih dengan tahan dengan cara menahan ctrl dan shift nah misalnya jadi kecil kayak gini lalu kita pilih keduanya kita ke extension lagi kita pilih generate from path pilih extruder sama seperti tadi nah jadi ini versi yang kedua nih hasil eksperimen kita ya kita naikkan oke kita pindahkan ke bawah dulu nah ini tinggal dihapus aja dan ini tinggal dibuat backgroundnya aja gitu sama kayak tadi caranya atau bisa juga nih mau bereksperimen lagi misalnya seperti ini ke atas oke bisa sama kayak tadi ya generate from path extruder lalu apply nah ini kita besarkan atau naikkan opacity-nya pindahkan ke bawah nah misalnya ini kita buang berarti misalnya ini kita tutup nih ya nah bakal jadi seperti ini dia kalau ini kan link shadownya tuh ke atas yang ini ke bawah gitu nah dasarnya itu ya seperti ini dan kalau kalian mau bereksperimen lebih lanjut silahkan nopor eksperimen sendiri dan jangan lupa tulis di kolom komentar jika kalian tidak mengerti ya terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa di share dan di subscribe bagi yang belum subscribe jangan lupa di like juga see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh